Curi Raden Saleh Sobat Kita berikan kongres suruh selamat Kepada Manda karena Penontonnya udah 2 juta penonton Thank you Thank you Terima kasih juga mungkin teman-teman disini Yang udah nonton Thank you Betul-betul Dan saya diantara 2 jutanya disitu Jadi senang Mari ketemu dengan Manda Thank you Dan aku yakin banyak juga nih Sohib-sohib yang ada di rumah Ataupun dimanapun setuju Betapa kerennya film ini Mencuri Raden Saleh Kalau menurut Manda sendiri Apa sih Yang menjadi daya tarik film ini Atau bisa dibilang unik sering poinnya Sehingga semua teman-teman Sohib Yang belum nonton Harus kudu nonton ini Oke Jadi mencuri Raden Saleh itu Sebuah proyek yang Sebenernya udah direncanain Dari 2018 Eh 2016 bahkan Jadi udah lama banget Cukup lama ya Cukup lama dari idenya Sampai kemudian jadi naskah Tapi akhirnya kita baru Shooting di tahun lalu Jadi sebenernya shootingnya itu di tahun lalu Kenapa harus nonton Karena Mungkin di Indonesia masih jarang Film Heist yang temanya Heist pencurian Terus Ditambah Film ini tuh Dirancang Sengaja Film yang heist pencurian Tapi tetap Apa ya Tetap grounded Tetap dengan versi lokal Mungkin kalau Teman-teman di luar sana Udah Udah sering Nonton Film heist Tapi Ya settingnya di luar Problemnya juga Beda lah Sama kita Gitu Terus Mungkin ini karena Memang Memang dari sudut pandang Anak muda Gitu ya Jadi bukan profesional Kalau sebelumnya Indonesia Pernah bikin Seingat aku tuh kayak Indonesia Pernah punya Film Heist Tapi orang dewasa Nah ini tuh kayaknya Film pertama di Indonesia Yang Tahunnya tuh Remaja Gitu Jadi Dan dengan Prosesnya yang Panjang Projeknya lumayan Besar juga Terus kalau teman-teman Udah nonton Dan mungkin yang Belum nonton Nanti teman-teman Akan menyaksikan Sendiri Kalau kata orang-orang Banyak yang Experiensnya adalah Oh Indonesia Bisa ya Bikin film Kayak gini Yang belum nonton Silahkan nonton Jadi sekali lagi Udah masih ada Kesempatan Karena masih juga Ditayang Di Bioskop Sayangannya teman-teman Sohib Buruan deh Ini perlu banget Kita sebagai generasi muda Juga nonton Film kece dan keren Tahun ini Keren banget Keren banget Manda Terima kasih Kita akan Kepertanyaan selanjutnya nih Selain film Mencuri Raden Saleh Kan kamu juga Membintangi beberapa Film lainnya Seperti Nanti Kita cerita Tentang hari ini Dua Biru Dan lain-lain Kan Keren-keren Banget Film kamu Nah Kalau dari kamu sendiri Kalau dalam memilih Suatu projek Yang datang Atau karya Datang Apa sih Yang jadi pertimbangan Seorang Manda Apakah dari Karakternya Sutradaranya Atau pengen Coba-coba Pengen challenge Manda sendiri Aku pengen coba Karakter seperti ini Atau bagaimana Boleh ceritain gak Oke Kalau aku So far Biasanya ya Yang jadi pertimbanganku Adalah Pasti yang satu itu Naskah Oke Jadi Naskahnya seperti apa Itu sangat penting Menurutku Gitu Karena Itu tuh Tool apa ya Bisa dibilang Kayak tulang Dari projeknya Gitu Maksudnya Filmnya Bagus atau enggak Sangat ditentukan Atau cerita Terus Pertama Aku ngeliat Naskahnya Sama kedua Aku ngeliat Siapa yang megang Sutradaranya Siapa Gitu Karena Aku sempat Dibilangin juga Gitu sama Salah satu Sahabatku Sebenernya Sutradara itu Juga Melihat sutradaranya Itu penting Karena beliau Bisa Mengubah Naskah Di tempat Kalau dirasa Kurang Oke Gitu Atau dirasa Kurang Baik Sutradara yang baik Punya kemampuan Itu gitu Untuk Yaudah Kita coba Modifikasi Supaya lebih bagus Gitu Itu sih Gitu Nah Sisanya Kalau untuk Pengen karakternya Seperti apa Gitu Gitu Aku makin Kesini Makin Nggak ada Yang spesifik Kalo dulu tuh Kayak Sempet kepikiran Aduh Pengen deh Jadi Apa ya Psychopath Gitu Yang Pokoknya orang-orang Pas Yang jarang banget deh Gitu Aku bawain Gitu Atau mungkin Di luar sana Jarang Tawarannya Tapi makin Kesini Menurutku Semua Semua Peran itu Susah sih Jadi kayak Jadi orang Kenapa Kenapa Setiap peran tuh Punya tantangan sendiri Buat manda ya Betul Betul Maksudnya Kalo dulu Mikirnya Kalo yang Susah itu Jadi psikopat Kalo sekarang nih Bahkan jadi orang Biasa aja Susah Gitu Karena kan Aku Semakin belajar Gitu Kayak Maksudnya kan Jadi orang yang Sehari-hari Apa ya Mungkin Let's say Jadi Pekerja di suatu Perusahaan Pastikan Punya tantangannya Sendiri Maksudnya punya Latar belakang Hidup sendiri Yang pasti beda Sama orang lain Jadi Aku makin merasa Peran yang Orang lihat Kayak Medioker Orang biasa Itu justru Susah Ya Gitu Itu sih Jadi Tetap Naskah Sutradara Ya kemudian Kalo Perannya Ada Apa ya Ada beda Gitu Atau mungkin Ada jarangnya Dikit Oke Gitu Tapi Menjadi Orang umum Pun Sama susahnya Oke Terkuak Sudah Kalo misalnya Seorang mandat Menerima Projek Atau karya Dinilai Pertama adalah Naskah Sebagai Pertimangan Yang lainnya Mengikuti Dan pastinya Kalo sudah Naskah Dan juga Sutradaranya Sudah oke Menurut mandat Yang lainnya Juga ikutan Oke Pastinya Terbukti Yang dimainkan Atau diperani oleh Mandat Luar biasa Film-filmnya Dengan judul-judul Yang Luar biasa Juga Aduh amin Ngomongin Film Ngomongin Semua karya Yang sudah Kamu perani Kamu lakoni Pastinya Dimana Setiap Kamu Berakting Ini kan Pasti ada Teman Atau lawan Actingnya Nah Kita pengen Suka dukanya Seorang manda Untuk Bisa Aduh acting Sama para Pemain muda Yang baru saja Ada Ataupun langsung Sudah ngetop Ini gimana Ada pressure Tersendiri Nggak Buat seorang manda Atau Memang Oh enggak kok Atau bagaimana Silahkan Kebetulan Kalau lawannya muda Aku juga masih muda kok Angkatannya Atau Angkatannya Biasa Oke Jangan bilang Kebetulan Ganti ya Maaf ya Aku ganti ya Biasa Sama Tiba-tiba Aduh acting Yang Perannya Udah ngetop Tapi jam terbangnya Mungkin baru Menitikan Karis Tapi udah ngetop Gimana nih Ada suka duka Sejujurnya Aku Aku sih ngerasa Nggak ada bedanya Ya Gitu Kebetulan Yang kemarin Aku syuting Mencurin Raden Saleh Itu Teman-teman Yang lain Tuh aktor-aktor Yang lain Sangat profesional Maksudnya Mungkin Walaupun usianya Di bawah aku Aku pun Juga nggak pernah Yang Apa ya Mungkin kayak Aku nggak pernah Ngerasa tua Gitu ya Obrolannya Juga masih nyambung-nyambung aja Kalau nggak merasa Aku juga Iya dong Iya lah Iya kan Nah gitu Jadi Untungnya mereka ini Aktor-aktris Yang profesional Yes Jadi Aku juga Nggak merasa Ada perbedaan Kerja sama mereka Dengan Bekerja sama Yang mungkin Aktor-aktor senior Yang usianya Udah di Atas aku Gitu Karena Maksudnya Untungnya Kemarin itu Aku dikasih Kesempatan Bekerja sama Yang memang Mereka Aktor-aktris Berbakat Punya talent Gitu Tapi Yang tidak kalah Penting adalah Mereka juga punya Profesionalitas yang Tinggi Gitu Kayak Nggak Nggak ada Nggak ada Yang mencoba Menjarak Terus Nggak ada yang Janjain Gitu ya Karena kan Kalau lagi Shooting Maksudnya penting Untuk Beneran Mau Open Sama lawan Main Yang nggak Mencoba Jaga Image Yang nggak Mau kelihatan Jelek Gitu Untungnya Kemarin Nggak ada Sika Jadi Kemarin Jatohnya Dukanya Nggak ada Malah Banyakan Sukanya Gitu Plus Aku dikira Jadi umur 20 tahun Juga Aku 21 deh Boleh Kita beda Bener Masih sepantaran Kok Masih sepantaran Oke Teman-teman Soif Sebelum kita lanjutkan Lagi meninterviewnya Boleh dong nih Yang udah nonton Filmnya Amanda Mencuri Kasih komen Begitu ya Tadi sih Beberapa Sudah aku baca Keren banget Ada yang nanya juga Ada part 2-nya Nggak Nanti Kita akan bahas Kita jawab Di QN Tapi Kalau misalnya Sampai menyaksikan live ini Boleh dong Kasih tau Ini Kasih komen Kasih nilai Juga boleh Mumpung ada Mana Karena waktunya 30 menit aja Kita Satu ya Kalau kita Oke Kita balik lagi Pertanyaan Dua pertanyaan Sebelum Segmen 1 berakhir Kalau bagi Manda sendiri Apakah Manda tipikal Seorang aktris Yang memang Memperhitungkan Risiko Dari setiap Mengambil peran Ataupun lakon Kayak contohnya Udi Mencuri Raden Saleh Kamu kan sebagai Negosiasor Ini Sempat khawatir Nggak sih Akankah Bisa mempengaruhi Citra kamu Atau mungkin Kamu juga Yang hitung-hitungan Ntar gue Orang beri Imbes gue Begini Termasuk yang Yang hitungan Kayak gitu Atau kayak Jujur Aku Iya Tapi Kalau dalam Kasus Ini Nggak sih Kalau dalam Ciri Raden Saleh Nggak Yang hitungan Maksudnya Dalam arti Mungkin lebih Aku lumayan Piki Untuk urusan Peran Karena Menurutku ya Menurutku pribadi Jadi aktor tuh Ada tanggung jawabnya Kayak Di satu sisi Kalau misalnya Sesuai dengan Apa yang ingin Aku sampaikan Maksudnya Sesuai dengan Apa yang ingin Aku ngomongin Ke Halayak umum Gitu Itu akan Aku ambil Gitu Pikinya tuh Bukan berarti Peran yang jelek Atau peran orang jahat Nggak aku ambil Yang penting tuh Ceritanya apa Maksudnya Pesannya tuh apa Termasuk sih Mencuri Bilang ya Betul Termasuk sih Mencuri Raden Saleh Ini Gitu yang Mungkin perannya Disini aku Jadi negosiator Punya Sisi Cerdik Culas Juga Gitu ya Terus Mungkin Disini aku Ceritanya jadi Bandar judi Gitu Padahal sebelumnya Nggak pernah judi Seumur hidup Gitu Kayak nggak ngerti juga Gimana caranya Gitu Tapi karena ini Ceritanya bagus Dan ku rasa Penonton Indonesia Juga udah semakin Pintar ya Maksudnya Mereka udah semakin Tahu gitu loh Bahwa Ya ini film Gitu Ini fiksi Ini karakter Dan Memang karena kan Intinya yang di highlight Bukan Aku sebagai Bandar judinya Gitu Tetapi Tentang perjalanan Dalam mencuri Lukisan ini Gitu Ya tenang guys Aku nggak pernah Ngebandar Beneran kok Jadi Jadi insecure juga Sini ya Tapi Nggak sih Maksudnya so far Aku malah Merasa Teman-teman yang udah Nonton Maksudnya penonton Juga Supportif banget Sejauh ini Maksudnya nggak pernah Ada yang Kemudian jadi Kayak ngejelek-jelekin Gitu Kayak bilang Kok mana gitu sih Gitu Nggak Karena Ya kayak pada dasarnya Cantik banget Keren banget Di filmnya Aku bacain terus Terima kasih Amin Gitu Nah justru gitu sih Jadi Lebih pikinya Biasanya aku Pilih-pilihnya tuh Lebih Ceritanya Karena buat aku itu Bukan perannya apa Tapi ceritanya Punya makna Yang baik Atau enggak Plus Selaras dengan Value aku Enggak Itu sih Betul Anda Pilih Idolanya Manda Kita kembali lagi Dengan Sudah kamu Sebagai penikmat Ataupun penonton Film Indonesia Dan film ini Sukses banget Kalau menurut aku pribadi Dan pasti kamu juga Merasakan hal yang itu Dan Satu Presenter sendiri enggak Untuk ke depannya Apakah Ketika memilih proyek Harus Sebesar ini juga Sesukses ini juga Atau kamu Seperti tadi Balik lagi ke nafkah Balik lagi ke seladara Dan lain sebagainya Kalau menurut Manda gimana Preser sih aku Mereka Film itu kan Proyek Kolaborasi Jadi yang menentukan Bagus atau enggak Itu kadang-kadang bukan Cuma kita Sebagai aktor Tapi Bisa cerita Bisa seterdaerah Bisa Kru Bisa Film marketing juga Seperti apa Gitu Jadi di satu sisi Aku enggak terlalu Moyo sih Maksudnya setelah Setelah perjalanan Sekian lama Dan syuting beberapa film Aku jadi sadar bahwa Memang Film itu juga Kayak ada Untung-untungannya Gitu Selain Walaupun Kalau ceritanya Bagus Harusnya Orang-orang juga Mau Maksudnya penonton Rela menghabiskan Waktunya dua jam Untuk nonton Gitu Menyangkut Masyarakat luas Gitu Atau yang Isunya tuh Sosial Tapi dibikin filmnya Ceritanya tentang apa Gitu Kayak menceritakan Salah kan Sebenarnya salah satu film Yang Ngomongin tentang Kuasa Kelompok kecil Yang kalah kuasa Sama kelompok besar Yang kayak gitu-gitulah Gitu Perlawanan Anak muda Gitu Jadi Pressure sih Mungkin enggak Tapi aku mengusahakan Sebisa mungkin Aku terlibat Di Proyek yang Itu Yang bermakna lah Yang Teman-teman tuh Bisa ambil sesuatu Dari itu Gitu Gitu Kamu cerita Dan menjawab Pertanyaan aku Ada yang komen Widia Kalau enggak salah Jangankan dua Tiga jam Aku rela menontonnya Bener ya Cik Ntar abis itu Kita bikin filmnya Tiga jam Tiga jam kita bikin Oke Kita akan masuk ke Kita akan Agak sedikit Melonggarkan Merenggangkan Supaya tidak terlalu Stres banget Yes Ini juga sebelum Masuk ke Time Kenapa? Tapi sebelum Jadi kan tadi aku udah Udah ngoceh Kita udah ngobrol panjang lebar Tapi setelah ini Kita masih juga akan Main-main juga Cuman Nah untuk teman-teman Yang mungkin Pengen lebih tahu Tentang perjalanan karir Yang mungkin aku Belum sempat ngomong Disini gitu kali ya Karena kan kita Waktunya terbatas Bisa denger Ceritanya tuh Di bintang 500 Bintang 890 Pagar Nah Kalau misalnya Mau tahu tentang aku Bisa cek disitu Tapi Bukan cuman Dengar ceritanya doang Karena bisa dapat Bisa berkesempatan Dapet hadiah Hadiahnya tuh ada yang Saldo GuPay Ada yang Samsung Galaxy Watch 4 Ada yang iPad Pro Generation 5 Nah Tapi ada caranya nih Kak Apa Apa dong caranya Caranya Kalau misalnya Mau cara yang Lebih rinci gitu ya Jadi yang pertama adalah Langganan Konten aku Rachel Amanda Di bintang 500 bintang 890 Pagar Itu start pertama Terus abis itu Ada challenge Ikutin challenge-nya Jadi Tadi mungkin Kamu juga udah sempat Mention gitu ya Di awal Tentang Coba Recreate Upload foto yang Recreate Salah satu gaya aku Di Salah satu film aku Terserah bebas Mau yang mana aja Terus captionnya Ditulis alasan Kenapa Nge-recreate Gaya itu Di film itu Apakah Suka dengan karakternya Atau mungkin Suka dengan filmnya Terserah bebas Atau mungkin Suka dengan stylenya aja Di film itu Bisa Nah nanti Tag fotonya Ke At hip 500 Satu At Telkomsel At Club Kreatif Dan yang terakhir Yang keempat Jangan lupa Untuk tag aku juga At Aurora Mind 95 Nah challenge itu Akan dibuka Dan aku tunggu Sampai 19 Desember Jadi Masih ada Beberapa bulan lagi Langsung aja Ikutan Karena Selain bisa tahu Tentang aku Bisa kesempatan Dapet hadiah juga Nah untuk ngeceknya Nanti Di hashtag Ngehip bareng manda Dan juga di Tesel.me Slash Rachel Amanda Sampai 19 Desember ya Teman-teman Ikutan Wah udah langsung Banyak yang di komen Langsung nulis ya Ketemu bintang tamu Ketika Obrolin programnya sendiri Aku gak kerja Terima kasih Kan tadi udah dibantu Sama kanggul Di awal Betul Tapi jangan bagus-bagus Nanti aku digeser juga Enggak dong Tetap dong Tapi yang pasti Yang pasti adalah Program ngehip bareng manda ini Adalah tidak hoax Karena banyak sekali nih Mandat Dan juga para fans Dari mandat sendiri Mungkin menyangka ini hoax Ini semuanya beneran Ada hadiahnya Ada cerahnya juga Kalau pengen tahu Pastinya lagi Juga bisa Dicek langsung Di instagramnya Hip500 Di instagramnya Manda juga bisa dicek Dan sekali lagi Hati-hati Jangan sampai kena penipuan Karena semuanya Kita centrang biru Manda sudah centrang biru Hip500 juga Sudah centrang biru Sudah kualified semuanya Verified semuanya Berarti itu bukan hoax Jadi ikutin Jangan sampai ketinggalan Jadilah orang yang Pertama Dapat konten Esklusif Dari mandat Oh Ikut ya teman-teman Tadi aku juga Baca juga beberapa komen Semuanya Cus langsung ikutan Gaskan Cus Cus Bintang 500 Siap kita tunggu ya Sebelum 2022 Betul Kalau masih bingung Itu nomornya masih ada Di captionnya Di pin ya kak Betul Bintang 500 890 Betul sekali Kita masuk ke Segmen berikutnya Game Time Bersama Manda Jadi nanti Oke Games ini Aku akan menyebutkan Satu kata Silahkan Dipikirkan oleh Manda Tapi gak boleh Lama-lama Kamu akan Aku pengen Melihat Apa yang terlintas Dalam benak Dan pikiran Seorang Manda Ketika satu kata itu Aku sebutkan Ya Oke Tidak susah-susah Ini tidak jauh-jauh Dari karir kamu Dan juga karya kamu Siap Yang pertama Ternyata adalah Dari lima Ini adalah Judul-judul film kamu Hanya satu kata Untuk Film Heart Heart Film pertama Itu dua kata Film pertama Oh Harus satu kata ya Satu kata Pertama deh Karena Beneran itu Experience film pertama Yang Kemudian membawa Aku Selanjutnya Kesini Gitu Semua bisa dimaafkan Buat Manda Keren Betul ya Oke Berikutnya Ini Agak sedikit Menggelitik sih judulnya I love you Om Aku harus gitu Ngomong ya Aku harus gitu Ngomong Love you Om Satu kata ya Satu kata Berani Berani Karena pada saat itu Itu film 2005 Seingatku gitu Maksudnya Banyak Kayak pada saat itu juga Lumayan ada beberapa film yang Berani ngangkat tema Yang jarang diomongin Sebelumnya Algam itu salah satu yang Berani Kita menurutku Judulnya juga Berani Judulnya berani Oke Berikutnya Judul film Candy Candy Gak pakai keras ya Terkenal Oh terkenal Karena aku Merasa Orang-orang Mulai mengenalku Dia dari Candy itu Jadi Betul Jadi sebenarnya Heart dan I love you Om tuh udah sebelum Candy Tapi Candy tuh Sinetron Stripping Pertama aku Kalau gak salah Sinetron Ante Yang tiap hari pertama Dan entah kenapa Candy tuh Sampai sekarang Kayak Judul sinetron Yang setiap aku Baru kenalan Nama orang nih Misalnya Gak harus Siapa gitu Pasti mereka yang kayak Gue tuh nonton Candy Tau Gitu Jadi kayak Wah Ternyata mereka nontonin gue Gitu Artinya Kamu Berkaryanya Luar biasa Tulus Sehingga Melekat di hati Aduh Amin ya Iya kan Oke Berikutnya masih ada Dua judul film lagi Yang harus Kita selesaikan Berikutnya adalah Nanti kita Tentang Hari ini Wah Aku nonton Aduh Satu kata doang nih Satu Dua kata Nah Ini juga games Berarti satu kata aja Satu kata ya Momental Karena Momental Kayak itu tuh film Kenapa? Kalau aku realita Kayaknya Realita gak sih? Oh itu juga bisa Itu juga bisa Itu juga bisa Momental Momental dalam arti Kayaknya waktu itu filmnya cukup rame Maksudnya banyak Banyak Responnya juga Gitu yang balik Apalagi tentang keluarga Tapi aku juga setuju Sama Kambul Realita Karena Iya mungkin Banyak yang ngerasa Relate juga Sama filmnya ya Tergantung Betul Relate banget Aku tuh nonton Oh my god Nusuk banget Dan relate banget 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 Iya gitu Apalagi tergantung Posisi kita Mungkin di keluarga Gitu kan Kayak Keberapa Atau mungkin jadi ayah ibunya Gitu Betul Betul Terakhir Judul yang kelima Tentunya Harus dipikirkan Satu kata saja Mencuri Raen Saleh Nonton Jangan 2 juta Jadiin 5 juta 6 juta Mumpung masih ada di bioskop Cara nonton Satu katanya itu Benar Ada yang komen juga tuh Dari Ivan Ingat banget sama film Candy Katanya Yang mirip sama Kakak Misan aku Katanya Dan sampai sekarang Kakak aku Dipanggil nama Ken Sama orang terdekatnya Dari Ivan Ya ampun Hai Salam buat kakaknya ya Sama-sama Ken Candy Kayaknya Semua kerja keras Capek itu hilang Ketika semua Karya dari manda Itu disukai Sama fans ya Oh my god Ada guru aku Buswofi Guru SMP aku Sampai nonton Thank you Bu Ibu Selamat malam Bu Bangga banget ya Bu Sama manda pasti Nikah kapan Oh enggak Itu enggak Kita bukan Aku Kita bukan Akun gosip ya Bukan Bukan Oke deh Kita akan masuk ke Segmen terakhir Q&A Bersama manda hari ini Ini juga beberapa sudah kita siapkan Ini juga dari pertanyaannya dari para fans kamu dan juga para teman-teman Sohib Silahkan dijelaskan untuk segmen Q&A Yang pertama Kalau Andai kata Boleh memilih Sebutkan Satu judul Film Atau sinetron Yang kamu bintangi Dan sebutkan juga Karakter favorit apa Yang pernah Manda perankan Aduh Satu ya Satu dong Aduh Sulit ya Pertanyaannya ya Aku juga deg-degan Kamu Mana ya Aduh Banyak nih Soalnya Satu aja kan Mungkin Kalau Film nih Jadi kalau film Kalau boleh milih satu ya Tapi ini Bukan kayak paling favorit Bukan apa gitu Banyak gitu Entah Film Terus kalau sinetron Candy sih Candy Karena Menyenangkan Maksudnya dulu syutingnya Prosesnya menyenangkan Terus Apa ya Dulu tuh karena yang lain Kebetulan masih Sekolah semua Jadi kita Jadi kita Syutingnya tuh Yang pulang sekolah Gitu ya Gak mengganggu sekolah Pada saat itu Tujuh gak sih Kalau Candy tuh Menjadi salah satu Pelopor Film-film yang Ber Jenerikan anak sekolah Iya gak sih Kayaknya setelah itu Iya Iya Betul pak Betul Karena Terus ini tuh Banyak banget Sekolah tuh Keren Bener-bener Aku inget Soalnya kayaknya Laktu itu Candy tuh Sinetron stripping Tayang pertama Yang anak muda sih Betul-betul Karena sebelumnya Banyakan orang dewasa Betul Lokta merah perkawinan lah Apalah Lu gak tau ya Itu lebih lama lagi Kak Katanya kita sepuluran Nanti ketauan Duk Oke Kalau itu kan judulnya Kalau karakter favorit Dari seorang Manda Yang mana Karakter favorit Kalau karakter favorit Itu Kayaknya yang Dion sih Dari I Love You Om Bukan karena Aku suka om-om ya guys Tapi Untuk Untuk usiaku Pada saat itu Yang masih kecil Menurut aku Aku sangat Apa ya Aku seneng Kayak di challenge gitu Kayak Harus suka sama seseorang Padahal Di saat umur segitu Aku tuh Belum pernah suka Beneran sama orang Jadi Beneran Referensi Aku tuh Cuman film Gitu Ngeliat Orang tuh Kalau suka tuh Gimana sih Oh gini Oh mimiknya tuh Gini Mungkin Sikapnya Di antara Orang lain tuh Bedanya Kalau di depan Orang yang disuka Tuh gini Gitu Dari situ sih Kayak Menurutku Salah satu Yang project Mungkin Pada saat itu Sampai sekarang Mungkin dianggap Berani gitu Tapi One of the most Project Yang aku sangat Enjoy Ya Ya Betul Nah Tadi kamu sempat spill Tentang challenge Ya kan Kamu Kita sendiri Ini berkaitannya Dengan pertanyaan yang kedua Challenge terbesar Selama Menjadi Aktris Kamu Berkesimpung Dan menjadi Akhirnya Apa sih Tantangan terbesar Tangmanda Challenge-nya ya Challenge-nya Kalau aku pribadi Ini sih Kalau aku Lebih ke Apalagi untuk saat ini ya Yang aku rasain gitu Justru adalah Ketika Aku udah lama Maksudnya udah lama Berkecimpung Aku tuh lagi ngerasa Perlu Belajar lagi Belajar lagi Perlu Perlu Karena Bukan apa-apa Kayak Selama ini kan Aku otodidak Jatuhnya ya Gitu Gak pernah Les khusus gitu Tapi justru sekarang Ini lagi sangat Ngerasa butuh Les khusus Atau belajar khusus Karena Entah kenapa Kayak misalnya Aku tuh sekarang Mulai aware Kalau lagi syuting tuh Padahal kan harusnya Konsentrasi gitu Tapi Suka sadar bahwa Eh ada kamera Yang lagi Nyorot ya Gitu Nah itu kan Sesuatu yang Sebenernya Kalau di acting Akan sangat Mengganggu Gitu loh Kalau sadar Ada kamera Nah entah kenapa Aku tuh lagi 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 sangat sadar Tentang itu Jadi Yang harusnya mungkin Emosinya sedih Karena tau Ada kamera Yang lagi ngerekam gue Buyar Gitu Itu sih Challenge-nya gitu Karena Kedistike benar Gitu Dan yaudah Akhirnya Perlu belajar lagi Sih Menurutku Orang yang akan Menurut aku ya Yang akan menjadi Aktor Atau apapun Yang besar Selalu tidak akan Pernah puas Dan selalu ingin Belajar dan belajar Dan itu ada di Amanda Amin Amin Aduh Amin ya kak Semoga Ini juga Ini juga ada yang Menggelitik aku Komennya dari Gif Underscore Giftia Amanda yang masih Kinjis-kinjis Tapi actingnya Udah wow banget Di I Love You All Terima kasih Giftia Aduh Aku udah lama Nggak denger Kata-kata Kinjis-kinjis Ini keluar lagi Kinjis-kinjis Oke Kita dikiranya Di pertanyaan terakhir Pertanyaan ketiga Dengar-dengar Kamu ngefans banget Sama yang nyanyi Mama Nggak pulang Mama Nggak pulang Papa 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 Nggak pulang Om Aryo Wah Oh Betul Kenapa Kenapa Saya Ada Ada Cerita Apa Aryo Wahab Jadi Jadi waktu itu Aku sempet Waktu itu Lagi ada Satu promo Film Yang Di radio Itu Jadi lagi promo Di radio Terus ditanya Menurut Menurut Lo Siapa Aptor Atau Public figure Yang paling Ganteng Gitu Terus entah Kenapa Sejujurnya Aku pribadi ya Kak Maksudnya Kalau untuk cowok Gitu tuh Aku nggak Punya Kriteria Fisik Tertentu Tapi Dari dulu tuh Kayak Ngeliat Mas Aryo Wahab Tuh Yang kayak Wah Papa rock and roll Sekali Ini Gitu Dan Cakep Gitu Jadi Aku selalu Menjawab Dia Kalau ditanya Ada Siapa yang ganteng Siapa Aryo Wahab Sampai Di satu titik Akhirnya Aku berkesempatan Bekerja sama Dia Aku awal Bet-bet Terus Terus Ador Tapi Akhirnya Aku Dan aku Langsung berani Ngomong sama Mas Aryo Mas Aryo Jadi Mas Aryo Untungnya Mas Aryo Baik banget Jadi Aku langsung bilang Mas Aryo Aku tuh Ador Mas Aryo Kalau selama ini Aku ditanya Siapa yang ganteng Aku jawabnya Mas Aryo Terus Mas Aryo Kayak cuman Iya Makasih Nyes-kinyes Ngapain sih Sama suka om-om Kan aku langsung Crush ya mas Crush gitu Menurut aku ganteng Mas Aryo Dah Gitu aja Oke Semoga Sama Mas Aryo Sampai sekarang Sahabatan terus Dan dari Untungnya temennya Di social media Yeay Sekarang Oke Nggak kerasa juga Hampir menuju Ke final question Untuk live instagram kita Karena ini juga Sudah melebih Dari 30 menit Luar biasa Manda Masih bisa Menuangkan Waktunya Nggak apa-apa ya Di setelah kesibukan kamu Dan Nggak apa-apa Nggak apa-apa Dan kita obrolan kita Seru Kalau 2 jam Kayak gini Seru loh Sayang fiturnya Cuma sejam ya Betul sekali Terakhir Sebelum final question Yuk reminder lagi Mungkin Manda sendiri deh Biar semuanya Teman-teman Sohip Fan-teman kamu juga bisa Ikutan bahwa ada program Yang nge-hip Banget Bareng Manda Di hip 500 Silahkan Di reminder Sedikit aja Boleh Oke Jadi teman-teman Jangan lupa untuk Berlangganan promo Nge-hip Bareng Rachel Bareng Amanda Di bintang 500 Bintang 890 Pagar Yang ada di Caption yang udah dipin juga Di live Ini Nah nanti Kalau misalnya ikutan itu Teman-teman bisa Berkesempatan Tapi Jangan lupa untuk Ikut challenge-nya dulu ya Kalau misalnya mau dapet hadiah Hadiannya apa aja Tadi udah aku sebutin Ada saldo Gopay Ada Samsung Galaxy Watch 4 Sampai ada iPad Pro Generation 5 Dari aku Jadi kalau mau ikutan Langganan Dan ikut challenge Dan Betul Jangan lupa Di tag 4 tadi Sekalian 11 Desember 2022 Dapatkan konten eksklusifnya Dan jadikan kamu Nomor 1 Yang dapat konten eksklusif itu Karena tidak ada Di Mana pun Mau cari Di Lambe-Lambe Lambe tidak ada Mau cari Ada Hanya ada di Hip 500 Eksklusif ya Terakhir Buat Manda Apa yang ingin disampaikan Buat teman-teman Sohib Yang malam hari ini Sudah join Yang sudah ikutan Comment Dan juga Buat teman Hip 500 Ataupun fans kamu Di luar sana Yang malam hari ini Tidak kesempatan Untuk menonton live Instagram ini Tapi yang tidak nonton Bisa menyaksikan Nanti ada Di Reelsnya Hip 500 Apa yang mau Manda Sampaikan Yang mau aku sampaikan Terima kasih Teman-teman sebelumnya Yang sudah Ikutan join Di Instagram live ini Terus kemudian Yang sudah Mendukung aku Dengan menyaksikan Karya-karyaku Thank you so much Apalagi tadi Banyak yang komen Dari kinis-kinis Sampai sekarang Berarti Lumayan lama Mengikuti aku Terima kasih Terima kasih banyak Semoga Teman-teman juga Di luar sana Sehat selalu Yang ikutan live ini Sehat selalu Dan yang pasti Jangan lupa Untuk ikutan Challenge-nya Nge-hip bareng Manda Tetap dengan Penjelasan yang sudah Tadi aku kasih tahu Kalau misalnya Masih bingung Atau mungkin Untuk teman-teman Di luar sana Yang gak bisa join Jangan lupa Kasih tahu temannya juga Bahwa kita ada Challenge Nge-hip bareng Manda Cara seperti apa Nanti silahkan Bisa dicek juga Di HIP 500 Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Juga buat Manda Untuk waktunya Sudah menyempatkan Ngobrol seru Di hiburan Bersama HIP 500 Telekomsel Dan juga Sekali lagi Kita semua Mendoakan Semoga apapun Yang dilakukan Manda Kedepannya nanti Selalu menghasilkan Sebuah kesuksesan Yang sangat luar biasa Baik dari karya-karya Kamu Yang kamu Lakukan Kedepannya nanti Kita ketemu lagi Nanti pada saat Live Instagram Untuk penjurian program Nge-hip bareng Di bulan Desember Jadi seneng banget Terima kasih Sekali lagi Sukses buat Manda Kita ketemu lagi Nanti di Program penjuriannya Saat penjurian Thank you Thank you kamu Sukses selalu juga Selamat malam Bye-bye Bye-bye Baiklah teman-teman Soi bitulah dia live Instagram Kita ngehiburan Bersama Manda Dan untuk kamu semua Harus masih ikutan ya Ngehib bareng Manda Pantengin juga Hip 500 Karena hanya di Hip 500 Akan bagi-bagi hadiah Tiket gala Premiere film Until tomorrow Siapa yang mau? Kamu mau? Aku juga mau Dan juga 10 merchandise Eksklusif Caranya bisa kamu cek langsung Di postingan terbaru Di Hip 500 ya Dan jangan lupa Untuk follow Hip 500 Yang belum follow Follow sekarang juga Untuk cek program-program Menarik lainnya Saya Andi Mbul Pamit dulu Teman-teman Hip Sohab 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 Sobat Hip Ape kebalik-balik Terima kasih Kita ketemu lagi Dalam kesempatan ya Jaga kesehatan Untuk kamu semua Dan juga sukses Untuk kalian semua Jaga kesehatan Dan I love you all Bye-bye 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 Bye-bye